Hai semua assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat Bolu pandan jadul Ini resep keluarga ya teman-teman Jadi aku bagikan ke teman-teman semua Untuk rasanya dijamin Enak banget Pandannya berasa, teksturnya juga lembut Dan ini tanpa Menggunakan SP ya Penasaran ikutin terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut Boleh dong tenang tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Yuk kita langsung aja Ke cara membuat Pertama disini udah aku siapin Chopper produk dari Turbo Yakni Powerful Chopper Vino EHL 8399 Nah ini aku menggunakan Yang tabung takaran 1 liter Ya teman-teman Dengan 1 pasang pisau black Kemudian kita masukkan Daun pandan yang sudah dipotong kecil Ini sebanyak 20 lembar Yang ukurannya kecil banget ya teman-teman Kalau misal teman-teman ada daun pandan yang besar Gunakan 10 lembar aja Atau boleh sesuai selera Kemudian ini kita tuang Santan kental sebanyak 400 ml Tetapi di video ini Tidak teriksa Tidak teriksa Tidak teriksa Tidak teriksa Mungkin aku kelupaan Ngeklik Tapi ini benar ya Takarannya 400 ml Dan lanjut Kita haluskan Kita pasang penutupnya Nah untuk chopper ini Juga udah food grade ya teman-teman Dan garansinya Selama 3 tahun Kalau teman-teman berminat Boleh order Link pembeliannya Udah aku tulis di kolom deskripsi Atau bisa kunjungi langsung Di instagramnya Turbo ID Nah kalau udah halus Boleh kita matikan Dan kita lepaskan Seperti ini Jadi simpel banget ya Nah hasilnya seperti ini Lanjut kita saring Agar tidak ada serpihan-serpihan Dari daun pandannya ya teman-teman Nah seperti ini Boleh kita tekan-tekan Seperti ini Atau kalau mau diperas Pakai tangan juga boleh ya teman-teman Hingga santannya keluar Nah kalau udah Langsung aja Kita masukkan Ke dalam gelas takar Jadi ini aku pakai Takaran gelas belimbing ya teman-teman Sebanyak 2 gelas Nah ini nanti akan kita masak Hingga menjadi 1 gelas Langsung aja Kita tuang ke dalam panci Selanjutnya Boleh kita aduk sebentar Dan masak di atas kompor Nyalakan api kompornya Sedang aja Dan terus diaduk Hingga mendidih Setelah mendidih seperti ini Boleh kita kecilkan api kompornya Dan terus dimasak Hingga muncul minyak Di bagian atasnya ya teman-teman Dan airnya menyusut Nah hasilnya kira-kira Seperti ini Jadi ada muncul Seperti cairan minyak Di permukaan atasnya Nah ini tandanya udah selesai Dan dikira-kira Kalau ini udah 1 gelas Udah cukup ya Boleh kita matikan api kompornya Dan kita aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi uap panas Dan ini kita biarkan dulu Dan tunggu hingga dingin Lanjut kita buat adonannya Pecahkan 5 butir telur Disini aku pakai telur yang suhu ruang Lalu kita tambahkan gula pasir Sebanyak 400 gram Atau setara 2 gelas belimbing Untuk jumlah gula ini Jika terlalu banyak Boleh dikurangin ya teman-teman Sesuaikan dengan selera Lalu perasa vanila 1,4 sendok teh Dan ini lanjut kita mixer Menggunakan kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang Putih dan kental Untuk waktunya sekitar 20-30 menit Hingga gulanya larut Setelah kurang lebih 25 menit dimixer Nah ini untuk gulanya Sudah larut ya teman-teman Karena disini kita tidak Menggunakan emulsifier Jadi memixernya lumayan lama Dan langsung aja kita tambahkan Tepung terigu protein sedang Sebanyak 200 gram Atau setara 2 gelas Belimbing seperti ini Tapi tidak terlalu penuh ya Dan ini jangan lupa diayak Agar tidak ada bahan yang bergerindil Untuk pertama ini 1 gelas dulu Nanti sisanya Dan lanjut kita mixer Menggunakan kecepatan paling rendah Hingga tercampur rata Untuk memixernya Jangan terlalu lama ya teman-teman Lanjut kita tambahkan soda kue Setengah sendok teh Lalu baking powder Setengah sendok teh Dan ini kita mixer lagi Hingga tercampur rata Sebentar aja ya teman-teman Jangan terlalu lama Setelah tercampur rata Selanjutnya kita tuang Larutan santan pandannya Nah ini sebanyak 1 gelas Belimbing seperti ini ya teman-teman Dan lanjut kita mixer Menggunakan kecepatan paling rendah Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Untuk mixernya Boleh kita sisikan aja Kemudian kita tambahkan pasta pandan Sebanyak setengah sendok teh Atau sesuai selera Lanjut kita aduk Hingga tercampur rata Pastikan tidak ada bahan yang mengendap Agar hasilnya bagus dan gak bantet Jadi pada bolu satu ini Tanpa menggunakan minyak Atau margarin ya teman-teman Jadi hanya menggunakan minyak Dari santan yang kita rebus Nah kalau udah tercampur rata Agar warnanya lebih bagus Ini aku tambahkan Dengan pewarna hijau tua Ini opsional Kalau misal teman-teman gak mau Menggunakan pewarna makanan Juga boleh di skip Nah hasilnya seperti ini Adonannya udah selesai Lanjut kita siapin loyang Disini aku menggunakan Yang diameter 24 cm Telah aku oles dengan margarin Kemudian aku tabur dengan tepung terigu Ini tipis-tipis aja ya teman-teman Yang penting rata Nah seperti ini Lanjut kita tuang adonannya Setelah dituang Boleh kita putar-putar Menggunakan penusuk sate seperti ini Agar gelembung udara yang terperangkap Bisa keluar Dan tekstur dari bolunya Bisa halus ya teman-teman Boleh juga dihentakkan seperti ini Nah ini udah selesai Siap untuk dipanggang Sebelumnya Sudah aku panaskan oven Selama kurang lebih 10 menit Dan ini aku menggunakan produk dari Turbo Yakni oven Turbo Carino EHL 5180 Kapasitasnya 38 liter Dengan lampu indikator Dan langsung aja Kita masukkan loyang yang berisi adonan Dan ini akan kita panggang Di suhu 170 derajat celcius Menggunakan api atas bawah Selama kurang lebih 50 sampai 60 menit Atau hingga matang Dan oven ini terdiri dari 3 tombol ya teman-teman Ada tombol suhu, api, dan timer atau waktu Bisa digunakan untuk mencairkan Grill, memanggang, ataupun baking seperti ini Garansinya selama 3 tahun Setelah kurang lebih 60 menit dipanggang Nah ini bolunya sudah matang Untuk memastikan boleh kita tes tusuk Kalau kering, tandanya sudah matang ya Nah seperti ini Langsung aja kita keluarkan dari oven Nah ini hasilnya Kita tunggu dulu hingga bolunya dingin Setelah bolunya dingin Langsung aja kita keluarkan dari loyang Bantu sisir pinggirannya seperti ini Nah ini dia Bolu pandan jadulnya sudah jadi Hasilnya cantik banget Warna hijaunya juga bagus Langsung aja yuk kita cobain Nah ini aku coba potong Menggunakan pisau Diusahakan gunakan pisau yang tajam Agar potongannya bagus dan rapi Tuh berasa ini bolunya lembut banget teman-teman Nah ini aku coba ambil bolunya Tercium ini Bau harum dari pandannya Enak banget teman-teman Warna hijaunya juga bagus Dan ketika ditekan Berasa ini bolunya super empuk banget Dan aku coba belah Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya Seratnya sangat halus Gak bantet sama sekali Tuh cantik banget Mengembang dengan sempurna Dan aku mau cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Beneran ini bolunya enak banget Manis lagi Teksturnya juga lembut Bagi teman-teman yang kurang suka terlalu manis Gulanya boleh dikurangin Tapi untuk rasa ini udah enak banget Cocok dijadikan sajian ketika ada hari-hari besar Seperti lebaran Atau ada tamu di rumah Boleh ya Teman-teman jangan lupa cobain Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang telah menonton Semoga video aku bermanfaat Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax